Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang FPB Kali ini kita akan belajar untuk menghitung FPB dari 12 dan 30 Sebelum mengenal FPB, kita akan mengenal terlebih dahulu bilangan prima Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan juga dirinya sendiri Jadi yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Baik ya, kita akan menentukan FPB dari 12 dan 30 menggunakan bohon faktor Kita mulai dari 12 12 dibagi dengan bilangan prima dari yang terkecil 2 12 dibagi 2 sama dengan 6 Dibagi berapa lagi? 6 ini kan masih bisa dibagi Dibagi 2 sama dengan 3 Karena 3 sudah bilangan prima Jadi untuk mengerjakan 12 sudah selesai Jadi 12 sama dengan ini kita tulis semuanya Yang termasuk bilangan prima Pertama 2 2-nya ada 2 1, 2 Jadi 2 pangkat 2 Dikalikan 3 Kemudian yang 30 30 dibagi berapa dengan bilangan prima? Dibagi 2 30 dibagi 2 sama dengan 15 Terus 15 dibagi berapa? Apakah dibagi 2 bisa? Tidak bisa Dibagi 3 Sama dengan 5 Karena 5 sudah bilangan prima Jadi mengerjakannya sudah selesai Jadi untuk 30 Jadi untuk 30 sama dengan ini kita tulis semuanya 2 dikalikan 3 dikalikan 5 Lalu berapakah FB dari 12 dan 30? FB-nya seperti ini Untuk menentukan FB kita lihat bilangan yang sama ya Tanpa pangkat dulu Pangkatnya kita buang dulu Jadi dimulai dari 2 Di 12 ada 2 30 ada 2 Lalu kita pilih pangkat yang paling kecil Pangkat yang paling kecil adalah 2 Jadi kita tulis dulu 2 Terus disini 3-nya ada 2 12 miliki 3 30 juga miliki 3 Jadi sama Kita tulis salah satu Karena yang sama ya Jadi dikalikan 3 5 12 tidak memiliki 5 30 memiliki 5 Jadi tidak perlu kita tulis Jadi untuk FB-nya 2 dikalikan 3 2 dikalikan 3 sama dengan 6 Jadi FB dari 12 Dan 30 sama dengan 6 Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih